Tiba-tiba kami mendapatkan kabar bahwa Malik and The Essential bisa melakukan proses pembuatan video pada malam itu. Tapi karena sifatnya mendadak dan ada prosedur tertentu untuk syuting, akhirnya saya dan tim pun tidak bisa membantu dia sedalam penggunaan. Di situ saya kecewa, karena tim tidak bisa ikut untuk membantu saya membuat video. Karena saya tahu ini berdasarkan situasi dan kondisi kenapa tim tidak bisa ikut. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video tersebut dengan bantuan sahabat saya. Ya, dengan alat seadanya. Udah nyala, sekarang gue udah siap. Sudah ada di studionya Malik and The Essentials. Nanti lagi gue akan minta bantuan sama temen-temen Malik untuk menyegikan sebuah lagu yang bisa membuat dia mau. Ya, yang buat kamu mau ya. Coba ya sekarang ya. Dia udah deket nih, deket-dekat. Bismillahirrohmanirrohim. Hai temen-temen Malik. Hai. Temen-temen Malik. Saya pengen minta bantuan. Ceritanya, mau mengatakan sesuatu kepada calon saya, tapi belum berani kalau bilang sendiri. Boleh dibantu dengan sebuah lagu. Lagu yang mana? Pilihanku, oke? Pilihanku. Boleh ya? Boleh. Meski sempat ragu karena membuat video itu sendirian, tapi tetap saya lakukan. Karena saya tahu ini adalah bagian penting untuk Iyasha, sehingga dia akan senang pada saat melihat video ini jadi. Menjadi pilihanku, menjadi yang terangis dalam hidup. Mau gak kau tuh menjadi apa-apa? Ya, Wak. Semuanya kita minta bantuan ya. Kita angkat satu-satu, biar semuanya berperan. Pas lagi ada tuju. Jadi, jadi ini gue. Hari eksekusi pun tiba, namun saya khawatir karena pada saat itu cuaca sangat tidak mendukung. Dia sih udah nyampe, kasih agak telat memang hari ini. Oh, itu dia. Sorry, sorry, sorry. Udah lama? Satai. Oke, by the way, agak ngeri ya. Gerimis. Semoga hari ini berjalan lancar, walau cuacanya sedikit menduk. Pokoknya usahain posisinya, Yasya ini harus menghadap ke plasma. Kalau di sini, gak apa-apa? Di sini? Sekitar sini lah ya, sekitar area sini. Karena kan nanti pada saat dia datang, dia datang sama kakaknya ya? Sama kakaknya, sama mamahnya. Sama kakaknya, terus kalian duduk di sini. Nanti lu pastikan akan pura-pura pamit ke toilet atau apa. Iya, siap. Nanti akan ada band di sana, keustikan. Terus gak lama lu muncul bawa kue. Apa? Ah! Kue! Taduh, Mas. Gue belum beli kuenya. Gue lupa. Aduh, keburu gak ya? Di sini ada toko kue gak? Ada, setahu gue ada. Di sini ada toko kue. Gue lupa banget tadi gue nyiapin apa segala macam, karena gue terlalu panik. Kuenya belum gue beli.